Berikut jadwal dan head-to-head pertandingan round 32 hari kedua, Singapore Badminton Open 2024. Pertandingan hari kedua ini akan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung oleh iNews TV, Spot TV serta YouTube BWF TV. Di sektor Tunggal Putra, Viktor Axelsen, unggulan 1 asal Denmark, akan berhadapan dengan laksasian wakil India. Ranking keduanya 1 dan 14, head-to-head keduanya 6-1. Pertandingan Viktor ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-10 dan diperkirakan main pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sini Sukaginting, unggulan 7, akan berhadapan dengan Lizzy Jiawakil Malaysia. Ranking keduanya 7 dan 9, head-to-head keduanya 5-1. Pertandingan ginting ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-9 dan diperkirakan mulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Kenta Nishimoto, wakil Jepang, akan berhadapan dengan Suli Yang, wakil Chinese Taipei. Ranking keduanya 11 dan 30, head-to-head keduanya sama 1-1. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-8 dan diperkirakan main pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Julian Karagi, wakil Belgia, akan berhadapan dengan unggulan 8 asal India, Pranoy HS. Ranking keduanya 45 dan 10, head-to-head keduanya 0-1. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-10 dan diperkirakan main pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Brian Yang, wakil Kanada, akan berhadapan dengan wakil Francis Christophe Popov. Ranking keduanya 25 dan 21, head-to-head keduanya masih 1-1. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-2 dan diperkirakan mulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Chotin Chen, wakil Chinese TP, akan berhadapan dengan unggulan 3 asal Indonesia, Jonathan Christy. Ranking keduanya 13 dan 3, head-to-head keduanya 6-9. Pertandingan Jojo ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-5 dan diperkirakan mulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Toma Junior Popov, wakil Francis, akan berhadapan dengan Chiko Aura Dewiwardoyo, wakil Indonesia. Ranking keduanya 24 dan 29, head-to-head keduanya 2-0. Pertandingan Chiko ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-9 dan diperkirakan main pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal Putra India, Kidambi Serikan, akan berhadapan dengan unggulan 5 asal Jepang, Kodai Naraoka. Ranking keduanya 27 dan 5, head-to-head keduanya 0-3. Pertandingan Naraoka ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-7 dan diperkirakan main pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Wang Zue, wakil Chinese TP, akan berhadapan dengan Weng Hongyang, wakil China. Ranking keduanya 23 dan 19, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-13 dan diperkirakan main pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Magnus Johanesen, wakil Denmark, akan berhadapan dengan unggulan 2 asal China, Shiyuki. Ranking keduanya 35 dan 2, head-to-head keduanya 0-2. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-14 dan diperkirakan main pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di sektor Tunggal Putri, Wang Ziyi, unggulan tujuh asal China, akan berhadapan dengan Christy Gilmour, wakil Skotlandia. Ranking keduanya 6 dan 22, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tunggal Putri Cina lainnya, Gao Fan Ji, akan berhadapan dengan Ponpawe Chochu Wong, wakil Thailand. Ranking keduanya 26 dan 20, head-to-head keduanya 3-1. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-4 dan diperkirakan main pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Tunggal Putri Jepang, Ayah Ohori, akan berhadapan dengan unggulan 6 asal China, Han Yu. Ranking keduanya 11 dan 7, head-to-head keduanya 1-4. Pertandingan Ohori ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-2 dan diperkirakan main pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Lenhochmat ke Jalesfeld, wakil Denmark, akan berhadapan dengan Pusar Lavi Shindu, wakil India. Ranking keduanya 21 dan 12, head-to-head keduanya 0-3. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-7 dan diperkirakan main pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Tunggal Putri Malaysia, Gojinwe, akan berhadapan dengan unggulan 3 asal Spanyol, Carolina Marin. Ranking keduanya 34 dan 3, head-to-head keduanya 0-2. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-7 dan diperkirakan main pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Temuka Miyazaki, wakil Jepang, akan berhadapan dengan Tui Lin Nguyen, wakil Vietnam. Ranking keduanya 24 dan 23, head-to-head keduanya sama 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-4 dan diperkirakan main pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Rachano Kintanon, wakil Thailand, akan berhadapan dengan unggulan 5 asal Jepang, Akane Yamaguchi. Ranking keduanya 14 dan 5, head-to-head keduanya 11-14. Pertandingan Nintanon ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-6 dan diperkirakan main pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal putri Thailand lainnya, Busanan Ombam Rumpan, akan berhadapan dengan Sun Tzu Yun, wakil Chinese Taipei. Ranking keduanya 19 dan 31, head-to-head keduanya 1-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-11 dan diperkirakan main pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Maisel Li, wakil Kanada, akan berhadapan dengan Chen Yufei, unggulan 2 asal Cina. Ranking keduanya 33 dan 2, head-to-head keduanya 1-10. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-12 dan diperkirakan main pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putra, Manwe Chong dan Kei Wunti, wakil Malaysia, akan berhadapan dengan Supajongko dan Kitino Pond Kedren, wakil Thailand. Ranking keduanya 20 dan 21, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-9 dan diperkirakan main pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Alexander Dunn dan Adam Hall, wakil Skotlandia, akan berhadapan dengan unggulan 5 asal Denmark, Kim Astrup, dan Anders Karup Rasmussen. Ranking keduanya 32 dan 4, head-to-head keduanya 0-5. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-10 dan diperkirakan main pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Liang dan Wan Cilin, wakil Chinese Taipei, akan berhadapan dengan wakil Chinese Taipei lainnya Li Jihui dan Yang Poswan. Ranking keduanya 9 dan 12, head-to-head keduanya 3-2. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-12 dan diperkirakan main pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Changkocci dan Poliwe, wakil Chinese Taipei, akan berhadapan dengan Aron Chia dan Soh Woyi, keunggulan 4 asal Malaysia. Ranking keduanya 42 dan 5, head-to-head keduanya 0-2. Pertandingan Aron dan Soh ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-14 dan diperkirakan main pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 54 dan 7, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Fajarian ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-11 dan diperkirakan main pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kim Gijung dan Kim Sarang, wakil Korea, akan berhadapan dengan wakil Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Mohresa Pahlevi Isfahani. Ranking keduanya 78 dan 29, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Sabar Reza ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-15 dan diperkirakan main pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Krishna, Parashat Garaga, dan Saipar Tetka, wakil India, akan berhadapan dengan unggulan 2 asal Cina, Lian Wekeng, dan Wan Chang. Ranking keduanya 45 dan 2, head-to-head keduanya 0-1. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-14 dan diperkirakan main pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor Ganda Putri, Simran Singi dan Riti Kateker, wakil India, akan berhadapan dengan unggulan 8 asal Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Ranking keduanya 53 dan 9, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-12 dan diperkirakan main pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Denisha Kresto dan Ashwini Ponapa, wakil India, akan berhadapan dengan Polina Burrova dan Yevheniakan Temir, wakil Ukraina. Ranking keduanya 20 dan 85, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-11 dan diperkirakan main pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ganda Putri Australia, Siti Anama Pasa dan Anjeleyu, akan berhadapan dengan Jackie Den dan Kristel Lewakil, Kanada. Ranking keduanya 27 dan 72, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-6 dan diperkirakan main pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Suyin Hui dan Lin Ji Hyun, wakil Chinese TP, akan berhadapan dengan wakil Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, unggulan 4. Ranking keduanya 41 dan 4, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-5 dan diperkirakan main pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sun Suyun dan Yu Chin Hui, wakil Chinese TP, akan berhadapan dengan jongkol Pan Kiti Terakul dan Rawinda Prajokjai, wakil Thailand. Ranking keduanya 43 dan 10, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-3 dan diperkirakan main pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 29 dan 6, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-2 dan diperkirakan main pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Trisha Jolie dan Gayatri Gopi Chan Pulela, wakil India, akan berhadapan dengan wakil Chinese TP, Chen Jupe, dan Su Yusin. Ranking keduanya 30 dan 67, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-13 dan diperkirakan main pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Francisca Corbett dan Alison Lee, wakil Amerika, akan berhadapan dengan unggulan dua salak Korea, baik Hana dan Lee Sohee. Ranking keduanya 37 dan 2, head-to-head keduanya 0-3. Pertandingan Baikli ini akan berlangsung di kot 1 pada partai ke-13 dan diperkirakan main pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda campuran, Redi Bisumit dan Redi Siki, wakil India, akan berhadapan dengan Ghoson Huat dan Lai Shefun Jemi, wakil Malaysia. Ranking keduanya 47 dan 16, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 3 pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Emanuel Wijaya, akan berhadapan dengan Tan Chung Men dan Sin Sued, unggulan tujuh asal Hongkong. Ranking keduanya 18 dan 7, head-to-head keduanya 2-1. Pertandingan Deglo ini akan berlangsung di kot 1 pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang Puswan dan Huling Fang, wakil JNSTP, akan berhadapan dengan unggulan tiga asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Ranking keduanya 28 dan 3, head-to-head keduanya 0-1. Pertandingan Yuta Arisa ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-6 dan diperkirakan main pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Jan-Kolin Volker dan Isabel Lohau, wakil Jerman, akan berhadapan dengan Tan Kan Meng dan Le Pejing, wakil Malaysia. Ranking keduanya 291 dan 23, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-4 dan diperkirakan mulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Robin Tabeling dan Silena Pieck, wakil Belanda, akan berhadapan dengan unggulan enam asal Thailand, Decapol Pafaranukro dan Subsiri Taira Tanacai. Ranking keduanya 15 dan 6, head-to-head keduanya 2-8. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 3 pada partai ke-3 dan diperkirakan main pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Supa Jongko dan Supisara Pesampran, wakil Thailand, akan berhadapan dengan wakil Cina, Fen Yang Zi dan Wan Domping, unggulan dua. Ranking keduanya 21 dan 2, head-to-head keduanya 1-6. Pertandingan ini akan berlangsung di kot 2 pada partai ke-3 dan diperkirakan main pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.